Novak Djokovic menjelaskan selama bertahun-tahun bahwa ini adalah tujuannya. Jika Djokovic bisa menunggu selama ini untuk memegang rekor ini, dia pasti bisa menunggu sekitar setengah jam yang dibutuhkan untuk meluruskan pukulannya di final Perancis terbuka. Maka, setelah sedikit goyah di udara yang tebal dan lembab dan di bawah awan arang pada hari Minggu, dia memaksakan diri lawan di korp Philippe Chatrier, Kasper Rood tidak pernah memiliki peluang serius setelah itu. Djokovic meraih gelar juara tunggal putra Grand Slam ke-23, memecahkan rekor seri dengan nadal dan bergerak tiga di depan pensiunan Federer, dengan pemenangan 7-6, 1, 6-3, 7-5 atas Rood yang sebenarnya tidak diragukan untuk sebagian besar 3 jam, 13 menit. Juga patut dicatat, Djokovic sekali lagi setengah jalan menuju Grand Slam Tahun Kalender, memenangkan keempat gelar utama dalam satu musim, sesuatu yang belum pernah dicapai siapapun sejak Road Laver pada tahun 1969. Djokovic hampir mencapai prestasi itu pada tahun 2021, ketika dia memenangkan Grand Slam Australia Terbuka, Perancis Terbuka, dan Wimbledon dan berhasil mencapai perebutan gelar di AS Terbuka sebelum kalah dari Daniel Medvedev.